Jangan sampai ada umur kita, kita buang duduk bengong begini. Bengong. Apa yang dia khayalkan? Kalaupun antum capek ngomong, bengong, bengong, pikirkan tentang dakwah misalnya. Gimana caranya saya begini, gimana caranya. Sehingga pikiran kita pun dapat pahala. Harus begitu. Kalau enggak kita rugi. Ini sekedar motivasi buat saya pribadi dan juga kepada ikhwan akhwat mirahmatillah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sangka bahwa saya ibadah itu ya baca Qur'an doang. Salat sunnah, tidak banyak yang bisa kita lakukan beribadah. Semua perbuatan duniawi, kalau kita lihat kan karena mencari wajah Allah, dapat pahala.